Informasi berikutnya seorang ibu di Subang, Jawa Barat tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Warga kerap mendengar pelaku memarahi korban. Warga desa Bugis, Kejabatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu Siang digegerkan temuan sosok mayat tanpa identitas yang mengapung di sungai Bugis. Saat ditemukan, kondisi korban terdapat luka bekas penganyayaan dan tangan terikat. Setelah dilakukan otopsi, akhirnya polisi menemukan identitas korban yakni Muhammad Rauh, asal desa Pargi Mulya, Subang. Setelah kita lakukan olah TKP, diketahui bahwa mayat tersebut dalam kondisi ada luka-luka dan juga tangan terikat. Ada tindakan kekerasan terhadap korban. Setelah dilakukan penyelidikan, tak disangka ternyata pembunuhnya adalah Nurhani, yang merupakan ibu kandung korban. Korban yang dikenal memiliki perilaku yang kurang baik, kerap dimarahi oleh ibu dan pamannya. Warga sempat mendengar tangisan korban saat kejadian. Namun warga tak menaruh curiga, lantaran korban kerap dimarahi oleh ibunya. Sehingga warga menganggap hal tersebut adalah hal biasa. Selain menangkap pelaku, polisi juga memeriksa enam orang saksi dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, polisi menemukan 37 barang bukti yang dilakukan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Tim Liputan, Kompas TV